Pemirsa, untuk menghindari peristiwa susulan, puluhan aparat disiagakan di Mapolsek Candipuro, Lampung, Selatan, Lampung. Sementara itu, Kapolda Lampung memberikan waktu satu bulan kepada jajarannya untuk menangkap para begal yang meresahkan warga. Ratusan warga kecamatan Candipuro, Lampung, Selatan, membakar Mapolsek Candipuro selasa malam. Pembakaran ini dipicu lantaran masyarakat kesal dengan tindak kriminal pencurian dengan senjata api atau begal di wilayah mereka meningkat dan tak kunjung terungkap. Sebelumnya, masyarakat melakukan aksi demo dan mencoba menemui Kapolsek. Namun, bayi Kapolsek dan anggotanya tidak mau menemui hingga memicu kemarahan warga. Sementara itu, pasca pembakaran dan pengrusakan kantor Mapolsek Candipuro, puluhan aparat masih berjaga di lokasi kejadian. Akibat pengrusakan ini, kantor Mapolsek alami kerusakan sejumlah kaca jendela pecah dan diduga beberapa arsip hangus terbakar. Selain itu, satu unit kendaraan roda dua pun rusak akibat dibakar masak. Meski tak menelan korban jiwa, akibat kejadian ini, Polsek mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Lampung, Selatan, Lampung, Harry Fulistiawan, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.